Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi dengan saya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat sehat orangnya juga sehat tanaman kita nah teman-teman pada kesempatan kali ini saya sudah berada di ladang ya di ladang bekas cabai kita teman-teman nah jadi ini akan kita tanami dengan cabai kembali teman-teman di alias lahan janda ya ini sudah 3 kali teman-teman 3 kali ini ya kita tanami cabai kembali jadi teman-teman untuk di lahan bekas ini jadi harus ada perlakuan khusus ya teman-teman agar mudah-mudahan tanaman kita juga kembali sehat teman-teman jadi caranya teman-teman yang seperti dilakukan rekan-rekan kita ini yang ada 6 orang mereka itu sedang melakukan peninggian bedengan ya caranya dengan mengambil sendimen-sendimen teman-teman ataupun nongsoran-nongsoran bekas gulutan kita nah disinilah tempatnya banyak unsur hara teman-teman jadi unsur hara yang ada di paretan ataupun sendimen yang ada di jalan perawatan kita itu kita naikkan kembali teman-teman nah caranya sangat mudah ya jadi kali ini kita menggunakan alat manual dengan cangkul jadi dengan cangkul ini tinggal disusun di atas bedengan nah jadi seperti itu teman-teman baru setelah itu nanti kita lakukan pemberian kompos atau kehe nah itu yang ada di jalan itu teman-teman ya udah kita masukkan ke karung informasi teman-teman ya ini teman kita rekan-rekan ya ada 6 orang sudah melakukan pengolahan lahan dimulai sebelum hari raya ya 2 hari sebelum hari raya kemudian hari raya keempat langsung mulai teman-teman sekitar seminggu lebih lah jadi 6 orang dilakukan seminggu lebih alhamdulillah hari ini sudah mau selesai nah ini teman-teman ya jadi setelah tadi selesai dinaikkan sendimen-sendimen kita lakukan pengapuran teman-teman kita lakukan pengapuran nah kali ini kita gunakan kulit kerang nah kulit kerang ya ini dia yang putih-putih ini teman-teman nah ini yang sedang ditapur nah tadi sebelumnya sudah kita kasihkan kohe ya nah ini di dalamnya sudah kohe ini kohe sapi dengan bebek ya lalu kita timbun nah kita timbun baru setelah itu nah kita taburi dengan kapur kerang ini ini ya ada masih nampak bekas kerang ini ya nah tapi sudah rapuh teman-teman sudah hancur kalau kita pegang gitu ya kalau ditekan sudah rapuh intinya kita berikan kapur ya teman-teman kalau di tempat teman-teman tidak ada kapur kerang ya bisa menggunakan kapitan yang lain kalau disini kita gunakan kapur kerang ini untuk luas 4.000 meter ini kita gunakan sekitar hampir 10 karung ya satu karungnya 60.000 rupiah teman-teman dari dulu kapur kerang ini sudah apa ya sudah terbukti kasiatnya dalam mematikan atau mengendalikan jamur-jamur patogen teman-teman nah ini akan kita sedang menaburi kapur ini harus kita gunakan masker ya teman-teman karena kalau tidak apa namanya debunya itu sangat beraroma khas istilahnya nyegrak nanti kita bisa bersin-bersin oke ya kita keliling terus teman-teman kita lihat rekan-rekan sedang melakukan pengerjaan mohon maaf ya teman-teman agak terbalik ini nah ini kita tunjukkan lagi kapur kerangnya ya sangat halus ini jadi teman-teman kita keliling lagi ya nah kita setelah ini baru nantinya kita akan berikan pupuk kimia demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ikutin terus perjalanan pengolahan lahan kita mudah-mudahan tanaman kita nantinya menjadi tanaman yang subur dan sehat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati